Kalau ada yang isi fulan atau fulan yang bertobat dosa zina yang lalu bisa diampuni, insya Allah, insya Allah. Bahkan jelas ayatnya, Quran surah ke-39, Az-Zumar ayat 53. Dan ini kan turun ketika ada seorang yang ingin bertobat dari dosanya. Dan ini dosa besar gitu kan, bahkan ada yang menyebutkan dari zina. Apa yang disampaikan Allah di sini? قُلْ يَعْبَدِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُ مِرْحْبَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Masih disebut hamba, dianggap hamba, diaku hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, hey hamba-hambaku, katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku. Yang israf, berlebihan. Jadi israf itu sudah standar tertinggi dalam dosa. Jadi ada khata, nanti ada la'afu pasangannya, ada zambun, ada ghafir pasangannya. Ghafir, Quran surah ke-40, misalnya ayat 3, ghafir zambi wa qabilit tawbi. Kemudian ada naik lagi, zunubun, ada ghafar pasangannya. Seperti surat Noah ayat 10, فَقُلْ تُسْتَغْفِرَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارَ Ada ghafir, kalau naik lagi, zunubun ma'avulmi. Jadi khata'un, zambun, zunubun, zunubun ma'avulmi, pasangannya ghafir. Kemudian israf pasangannya rahim. Ya, israf pasangannya apa? Rahim. Makanya disatukan di Al-Baqarah 286, kat. رَبَّنَا لَا تُأْخِذْنَا إِنَّسِينَ أو أَخْطَعْنَا خَطَى رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَ إِسْرَنْكَ مَا أَخْمَلْتَوَا لَذِنَا مِنْ قَبْلِنَا Itu zambun dan zunubun, zunubun ma'avulmi. رَبَّنَا وَلَا تُخَمِّلْ لَمَا لَتَقَطَى لَنَابِينَ Seperti israf, رَبَّنَا وَعْفُ عَنَّا عَلَا أَخُمْ وَغْفِرْ لَنَا غَفِرْ غَفَرْ دَلْغَفُرْ وَرْحَمْنَا رَحِمْ Nah, tingkat tertinggi ini dosa-dosa besar. Seperti zina kan dosa besar. Yang membunuh dosa besar. Maka kata Allah, قُلِيَا إِمْدَا يَلَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَا أَنْفُسِهِ Bayang bapak-bapakku yang pernah berbuat israf. Mungkin ada sebagian yang pernah zina. Pernah membunuh dosa-dosa besar. Pernah korupsi, mau taubat dan sebagainya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dia mau taubat, mau kembali. Karena mungkin doa orang tuanya, doa sekitarnya, kesadaran dirinya. Dan kemudian, لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ Jangan putus asa di rahmat Allah SWT. إِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ ذُنُو بَجَمِيعًا Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Seluruhnya sepanjang kamu mau taubat. Sepanjang mau taubat. Makanya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang taubat. Dan berusaha kemudian kita mendekat kepada Allah. Dan Allah memberikan jalan sampai titik terakhir dia. Sampai nyawa di kerongkongan. Kan yang paling viral itu kisah Firaun kan? Ya, Firaun. Allah menerapkan keadilan, memberikan contoh kepada kita. Ini Firaun, se-Firaun-Firaunnya, yang merasa paling kuasa, hobi bunuh orang dan sebagainya, zolim dia, masih diberikan kesempatan untuk taubat dengan diberikan bimbingan dari dua nabi. Kurang apa coba Musa dengan Harun? Ya, diutus untuk Firaun. Datanglah kepada Firaun. Da'wahi dia dengan penuh kelembutan. Dia sudah mulai menyimpang. Ini bukan masalah kekuasaannya yang salah. Kekuasaan silahkan berkuasa. Tidak ada masalah gitu kan? Cuma ketika menyimpang dari kekuasaan, ingatkan kata Allah. Dia ingatkan itu karena sayang. Kalau tidak sayang, dibiarkan. Ya, oke. Kalau ada ulama, bisa mengingatkan, ustaz mengingatkan, kita yang keliru dan sebagainya, tidak usah marah. Kalau kebaikan, kita terima dengan cara yang baik. Dan mengingatkan pula dengan cara yang baik. Karena kalimat Qur'annya, فَقُولَ لَهُوا كَوْلَ لَيْجِنَا Katakan dengan cara yang lembut. Ya, supaya dengan kelembutan itu, لَعَلَهُ يَتَذَكَرَوْ يَخْشَىٰ Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Ya, ingat kembali bahwa keliru. Dia khawatir, dia takut dengan Allah s.w.t. Jadi, Firaun pun dapat diberikan petunjuk oleh Allah dengan dua nabi. Bayangkan, cuman dianya yang nggak mau. Ya, begitu nyawa kekerongkongan, baru munculkan daya tawar. Itu yang jadi persoalan. Ya, jadi semua punya kesempatan untuk kembali. Makanya saya sering katakan, Allah sangat mencintai para kelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi, saya support teman-teman saudaraku ini atau saudariku, ayo kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan tutup semua. Jangan diungkap kemana-mana. Kalau sudah berdosa, tawabat kita kepada Allah. Minta maaf kalau terkait dengan hak-hak manusia. Setelah minta maaf, berbuat lebih baik. Terus. Dan lupakan itu semua. Berbuat lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai kita merasakan kebaikan itu nikmat dilakukan. Itu halawatul iman namanya. Itu tanda tawabat kita diterima oleh Allah SWT. Tanda tawabat itu kan ketika kita menyesali, mengakui, menyesali. Kemudian ada rasa nggak enak untuk mengerjakan lagi atau bahkan mendengar. Ya, ini saya nggak mau dengar. Acara-acara gini sudah nggak suka dan sebagainya. Terus berganti jadi kebaikan. Nonton yang bagus-bagus, bacaan yang baik, enak sholat dan sebagainya. Itu tanda tawabat kita diterima oleh Allah SWT. Jadi, di sini saya kira semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi baik, untuk dimuliakan oleh Allah SWT. Dan tidak sungkan kita mendoakan setiap orang termasuk dari kita sendiri yang untuk selalu berusaha konsisten pada nilai-nilai kebaikan.